Hai hai halo sahabat pecinta catur selamat datang kembali di catur talk indonesia Bagaimana kabar kita semuanya semoga kita sihat selalu dan rakyat kita dilancarkan dimanapun kita berada Pada permainan ini adalah permainan yang sangat-sangat menarik yang saya akan tunjukkan kepada anda Yaitu permainan antara Grandmaster Daniel Naroditsky menghadapi Super Grandmaster Wesley So Tentunya berlangsung pada ronde ke-6 hari ke-2 AMCS Rapid 2021 Dan bagaimana standing? Saksikan sampai akhir karena kami akan menyampaikan untuk itu Stay tuned di catur talk indonesia Baiklah teman-teman disini Daniel Naroditsky membeli langkah dengan peon ke-4 Dibalas peon ke-5, kuda ke-F3, kuda ke-C6, dan gajah ke-B5 pembukaan Spanyol A6 pertahanan Morphy, gajah mundur ke-A4, kuda ke-F6 mengancam peon Rokade juga mengaktifkan benteng ke depan B5 langsung mengancam gajah, gajah ke-B3, gajah ke-C5 Dilanjutkan permainan dengan peon ke-D3 mengaktifkan gajah gelap ke depan D6, begitu pun dengan gajah hitam A4, yaitu dengan jelas menawarkan peon Apabila nantinya peon memukul peon cukup berbahaya kepada benteng Untuk itulah Weislesow, benteng berpindah ke-B8 Maka peon memukul peon pertukaran Gajah ke-E3 langsung menawarkan pertukaran gajah Gajah memukul gajah Disini peon memukul kembali Walaupun bertumpuk, tentunya keuntungan bagi putih ke depan Membuka file F Disini hitam Rokade, menteri ke-E1 Menteri ke-E1 dengan tujuan cukup banyak teman-teman Yaitu dapat bermanufur ke petak file H4 Dilanjutkan kuda ke depan Ancaman skagmat dengan mengiluminasi kuda ini Atau juga dapat bermanufur ke depan ke petak G3 Kita akan lihat Pada permainan yang sebelumnya pernah dimainkan Yaitu dengan gajah berkembang ke-E6 Menawarkan gajah Namun disini menteri ke-E7 Dan setelah langkah ini Kita memiliki langkah novelty Partai yang baru Dilanjutkan permainan dengan kuda ke-H4 Lihat teman-teman Disini rencana dari putih Bermanufur kuda ke depan Sehingga dibantu oleh menteri Ancaman skagmat Di peon lemah G7 Dan Weislesow melanjutkan dengan peon ke-E6 Menghentikan kuda bermanufur Disini kuda ke-J3 Dimana ke depan akan bermanufur juga Untuk menantang kuda ini Sehingga kuda ke-B4 Menghentikan hal tersebut terjadi Menteri G3 saat ini Dimana ke depan Untuk mengaktifkan kuda Karena apa Peon ini sedang dipin Raja ke-G7 Mencoba menghindari Pakuan dari gajah ke depan Maka disini Kuda ke-F5 skag Gajah memukul kuda Disini tidak peon memukul gajah Walaupun ini mungkin Disini benteng lebih memilih Memukul gajah Dengan harapan dapat Menumpuk benteng ke depan Di file F Kuda ke-D7 Dimana juga Siswa rencana ke depan Makanya rajanya dipindahkan Supaya dapat Untuk mengaktifkan peon Benteng ke-F1 Maka peon ke-F6 Dilanjutkan dengan kuda ke-D5 Mengancam menteri Sehingga kuda memukul kuda Gajah memukul kembali Kuda ke-B6 Mengancam gajah H4 Tanpa menyelamatkan gajah Disini langsung menyerang ke depan Dapat memajukan peon Untuk juga mengancam peon Atau memajukan peon Melakukan skag Peon ke-C6 Mengancam gajah Juga mengorbankan peon Dimana dengan membuka File C ke depan Dan disini Putih menerima dengan gajah Memukul peon Dan disinilah posisi kritikal Dimana Waislesow memainkan Menteri ke-C7 Mengancam gajah Dan ini langkah Blunder teman-teman Cukup signifikan perbedaannya Kita akan melihat secara detail Sebelumnya bahwa Benteng ke-C8 Adalah obisir terbaik Gajah memukul peon tentunya Benteng memukul peon H5 Ini yang akan kita lihat nantinya Maka benteng memukul peon Mengancam gajah Dan di posisi ini Apabila H6 Justru ini blunder Teman-teman Karena apa Raja ke-H8 Dan apabila Menteri ke-G5 Disini peon Memukul benteng Karena apa Disini tidak ada ancaman Sekakmat ke depan Karena menteri masih disini Dan inilah nantinya Yang akan kita lihat Kita kembali Ke parti aslinya Di posisi ini Menteri ke-H4 Sekakmat Waktu yang sama Mengancam benteng Raja ke-G7 Menteri memukul benteng Sekak Kemana raja harus melangkah Apabila raja kembali ke-H6 Maka akan dilanjutkan dengan Menteri ke-H4 Sekak Raja ke-G7 Saat ini Menteri ke-I7 Sekak Raja ke-H6 Kembali Benteng Ke-F7 Ancaman Sekakmat Apabila benteng Ke-H8 Maka menteri ke-H4 Sekakmat Dan apabila Di dalam posisi ini Kita melihat Dan kita kembali Raja ke-G8 Maka jelas Menteri Akan melakukan Sekak Raja berpindah Dan kembali lagi Sekak Tetapi disini Ada langkah Gajah ke-I8 Langsung Ancaman Sekakmat Karena apabila benteng Menerima gajah Maka menteri Baru ke-F7 Sekak Raja ke-H8 Menteri memukul benteng Sekak Raja ke-G7 Menteri Ke-F8 Sekakmat Luar biasa Bagaimana kombinasi Yang ditunjukkan oleh Daniel Dan kita kembali Di posisi ini Wesley Soli Memilih Raja Berpindah ke-H8 Maka dilanjutkan Dengan menteri Ke-G5 Teman-teman Bedanya saat ini Apabila Pion G Menerima benteng Maka jelas Disini tidak adalah menteri Ancaman Sekakmat Teman-teman Dan apabila Di posisi ini Kita kembali Yaitu dengan Pion F Memukul menteri Maka jelas Benteng memukul Benteng Sekak Pertukaran Benteng memukul Benteng Sekakmat Teman-teman Dan masih Dilanjutkan oleh Wesley Soli Yaitu dengan Menteri memukul Gajah Maka dilanjutkan Dengan benteng Memukul Pion Benteng F Menteri ke-F6 Sekak Tidak memukul Pion Dimana setelah Raja berpindah Menteri melakukan Sekakmat Di G7 Dan di posisi ini Kuda masih ke D7 Dan setelah Benteng ke G7 Dimana ancaman Sekak ke depan Dimana raja menerima Sekakmat Disini juga Hitam menyerah Apabila kita lanjutkan Benteng ke G8 Maka menteri Ke7 Kuda ke F6 Maka disini Benteng Memukul Benteng Benteng Memukul Kembali Menteri Memukul Kuda Benteng Menutup Menteri Memukul Benteng Sekakmat Bagaimana Teman-teman Permainan yang cukup Indah Yang ditunjukkan oleh Daniel Naroditsky Menghadapi Wesley So Dan semoga Permainan ini Bermanfaat Dan menginspirasi Bagi kita Di dalam Permain catur Selanjutnya Dan berikut adalah Standing Setelah hari kedua Dimana Vladislav Artemiev Memimpin Permainan Dengan Poin 7 Diikuti Magnus Carlson Levon Aronian Tujuh Sakhir Mamediarov Enam Setengah Wesley So Alireja Firoja Enam John Christophe Duda Dan Anis Giri Lima Setengah Daniel Naroditsky Maxim Vagelagra V5 Lenir Dominguez Dan Fidik Guraja Empat Setengah Jordan Van Vores Lee Kung Lim Tiga Eric Hansen Diakhiri Dengan Awonder Liang Poin 2 Merupakan Suatu Kombinasi Yang Cukup Indah Dan Kita Masuk Ke Fajal Selanjutnya Dan Berikut teman Fajalnya Temukan langkah Terbaik Bagi putih Dan Memenangkan Permainan Oke Putih Melangkah Dan Menang Tuliskan Secara Lengkap Di kolom Komentar Dan Kami Akan Memilih Dan Mengepin Bagi Jawaban Yang Benar Sehingga Dapat Dilih Dilih Sahabat Pecinta Catur Baiklah Kawan-kawan Demikilah Permain Catur Hari Ini Dan Jika Kawan-kawan Suka Dengan Konten Catur Seperti Ini Mari Kita Support Dengan Cara Like Subscribe Dan Share Apabila Ada Saran Kedepan Jangan Ragu Tuliskan Di Kolom Komentar Tentunya Mari Kita Support Terus Pecaturan Kita Indonesia Yang Semakin Jaya Salam Catur Talk Indonesia Sampai Jumpa Di video Berikutnya Keep Sharing And Keep Loving Bye Bye Sampai 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 Sampai